Raden Suyadi Subbakti Wiriopusumo, lahir di Jember, Jawa Timur pada 28 November 1932. Beliau adalah tokoh yang berjasa menghidupkan dunia dongeng di Indonesia, sehingga tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Dongeng Nasional. Pak Raden, sudah memiliki bakat seni sejak kecil. Saat kuliah, ia mulai membuat buku cerita anak bergambar, dan menjadi ilustrator buku dan majalah. Setelah lulus dari Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung, Pak Raden melanjutkan studinya ke Perancis untuk mendalami dunia animasi. Beliau sempat mengajar seni ilustrasi di ITB, dan mengajar animasi di IKJ. Tahun 1980-an, Pak Raden berhasil menciptakan karakter si unyil, dan tokoh antagonis bernama Pak Raden. Sejak itulah nama Suyadi dikenal sebagai Pak Raden. Merupakan keturunan dingrat dari Yogyakarta, namun hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Hasil jerih payahnya, ia dedikasikan untuk dunia kesenian. Ia bahkan tak memiliki rumah, ia juga memutuskan untuk hidup sendiri tanpa istri, hingga akhir hayatnya.